kelihatan presentasi saya teman-teman mantap kelihatan ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sebelumnya kepada mas Rito sudah mengundang saya untuk berbagi informasi terkait dengan biasiswa untuk jurusan sains ya di Arab Saudi jadi saya akan coba share beberapa informasi secara general untuk Arab Saudi seperti yang tadi sudah didahulukan oleh mas Effendi juga beberapa informasi detail terkait dengan biasiswa dan kehidupan di kaos jadi kaos ini nama panjangnya adalah King Abdullah University of Science and Technology presentasi ini disiapkan oleh saya dan salah satu postdoc ya di kaos yaitu Mas Daneng Ambar mungkin teman-teman pernah melihat presentasi beliau kurang lebih isinya sama yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa ada banyak sekali jumlah mahasiswa Indonesia yang berada di Arab Saudi itu totalnya sekitar 1.400 mereka semua tersebar di hampir seluruh wilayah Arab Saudi ada yang di jedah seperti misalnya di kaos kemudian di King Abdul Aziz University kemudian banyak juga di Madinah kemudian di Mekah di Tabuk di Riyad di Toif dan sebagainya jadi teman-teman bisa lihat di sini ya nah untuk informasi umum terkait beasiswa di Arab Saudi teman-teman bisa bergabung di grup Facebook mahasiswa titik Indonesia KSA dalam kurung Saudi disini ada banyak sekali teman-teman mahasiswa yang ada di Arab Saudi dan bergabung di grup tersebut sehingga bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada mereka alangkah baiknya memang ketika kita ingin mendaftar ke suatu universitas langsung bertanya kepada mereka yang sedang kuliah di sana jadi informasinya jauh lebih akurat seperti itu dan teman-teman juga bisa kontak melalui Facebook fanpage PPMI Arab Saudi nah ketika teman-teman yang ingin mendapatkan informasi seputar kaos bisa juga melihat di Facebook kami ada fanpage-nya juga kaustina.org kemudian di Facebook account juga kita ada kita juga punya Instagram dan website kaustina.org semua informasi terkait dengan kontak kami kemudian pengalaman kami bagaimana waktu kami mendaftar biasiswa ke kaos prosedurnya seperti apa kemudian tahapan seleksinya seperti apa pengalaman setiap orang itu relatif beda dan apa namanya dari tahun ke tahun mungkin enggak sama prosedurnya gitu jadi teman-teman bisa baca-baca seperti apa pengalaman kami ketika mendaftar ke kaos kalau kita lihat dari posisi lokasi kaos ya di kita ada di desa Tual sebuah desa yang lumayan jauh dari jedah kalau naik mobil itu mungkin sekitar satu jam kemudian kita terletak di jalur antara Mekah dan Madinah jadi kalau kita atau jamaah haji atau umroh berangkat dari Madinah menuju Mekah atau sebaliknya mereka akan melewati kampus kami dan lokasi kami persis di pinggir Laut Merah sejarah singkat kaos ini didirikan oleh Raja Abdullah karena cita-cita beliau ingin menghidupkan kembali Baitul Hikmah atau The House of Wisdom jadi beliau ingin menghidupkan kembali agar pusat ilmu pengetahuan itu berada di Timur Tengah seperti pada zaman kejayaan Islam dulu jadi beliau cukup besar membangun universitas ini dengan tujuan yang sangat mudia kemudian kaos mulai dibangun tahun 2007 dan mulai proses pembelajaran di tahun 2009 jadi kurang lebih 11 tahun ya umur kaos umur yang sangat muda bagi tembok universitas tapi walaupun umurnya sangat muda kaos ini dengan konsep modern dengan peralatan riset yang canggih dan fasilitasnya juga lumayan megah dan perlu teman-teman ketahui ya di kaos ini cuma ada jurusan sosial seperti jurusan ekonomi atau manajemen dan juga tidak ada jurusan syariah atau agama dan dana abadi kaos ini kurang lebih sebesar 20 miliar USD dana ini diinvestasikan jadi tidak untuk apa namanya digunakan begitu saja tapi dikelola ada apa namanya bidang yang mengelola dana abadi ini kemudian dari hasil keuntungan investasi ini digunakan biaya operasional universitas nah kemudian perlu teman-teman ketahui juga bahwa di kaos ini hanya ada program S2 dan S3 saja berbeda dengan universitas lain yang ada di Arab Saudi seperti contohnya King Abdul Aziz University yang mereka memiliki program S1 gitu kemudian apa namanya ketika tadi membandingkan prestasi kaos gitu ya kaos memang tidak masuk ke apa namanya ranking universitas yang tertinggi ketika apa namanya membandingkan secara umum gitu ya karena memang kaos tidak memiliki program S1 sedangkan biasanya untuk apa namanya ya untuk mengklasifikasikan mengklasifikasikan sebuah universitas ke dalam ranking dunia biasanya apa ya parameter salah satu parameter yang utamanya adalah program S1 gitu makanya teman-teman jangan heran ketika apa namanya kaos ini justru yang ditonjolkan adalah prestasi di risetnya gitu karena memang programnya adalah program S2 dan S3 aja gitu kemudian untuk kaos terbuka bagi laki-laki maupun perempuan muslim dan non-muslim untuk perempuan juga tidak membutuhkan mahrum jadi apa namanya siapa siapa saja yang yang mau mendaftar ke kaos gitu ya laki-laki perempuan muslim ataupun muslim mereka mendapatkan kesempatan yang sama dan tidak harus sudah berkeluarga gitu misalnya bagi yang perempuan nah untuk lokasi kaos ya kalau teman-teman lihat disini ini adalah peta lokasi kaos yang lumayan besar kampusnya ini justru sangat kecil teman-teman bisa dilihat disini ya yang saya tandain dengan kursor jadi area kampus ini sangat kecil dibandingkan dengan area lainnya nah sisanya ini adalah kawasan pemukiman jadi ada supermarket jadi kita adalah sebuah komplek yang khusus ya di pagar gitu karena memang kita lokasinya juga di apa lumayan di desa gitu di pelosok makanya dibuat pagar gitu kemudian semua pemukiman dibuat di dalam kompleks kampus jadi ini adalah universitas kemudian ada fasilitas supermarket ada support center kemudian ada delapan golf juga ada hotel gitu kemudian ada sekolah bagi yang membawa keluarga mulai dari daycare kemudian TK dan apa namanya SD sampai dengan SMA gitu jadi apa namanya disediakan area yang sangat luas untuk kawasan pemukiman dan sekarang sampai hari ini kaos memiliki 1750 orang alumni dan mahasiswa saat ini masih berjumlah cukup kecil ya masih 1100 dan presiden beberapa waktu yang lalu menyampaikan bahwa kaos memiliki target ingin menambah jumlah mahasiswanya menjadi 2000 dan jumlah profesornya juga ingin ditambah juga jadi ada banyak peluang buat teman-teman yang ingin mendaftar ke kaos karena memang jumlah mahasiswanya masih sedikit dan masih akan terus ditambah untuk komposisinya dari seluruh mahasiswa yang ada di kaos 78% adalah mahasiswa S3 dan 22% adalah mahasiswa untuk program S2 gitu kemudian untuk gendernya 65% adalah laki-laki dan 35% perempuan nah kemudian dari segi keluarga negaraan 65% nya adalah international student dari berbagai negara kurang lebih ada 110 negara yang apa namanya ada di kaos ini termasuk dari Indonesia kemudian China India Pakistan Malaysia Singapura dan dari Amerika dan juga dari Eropa gitu kemudian total warga yang ada di kaos ini berjumlah 7.300 sedangkan 1.100 nya adalah mahasiswa dan 1.600 nya ini adalah anak-anak dari para orang yang tinggal di dalam kaos dan mereka sekolah dengan apa namanya gratis nah ini adalah foto di bawah ini adalah foto area kampus ya dan lab juga ada di sana kemudian ini adalah perpustakaan nah mengapa pilih kuliah di kaos jadi yang tadi saya sampaikan bahwa memang kaos ini tidak ada program S1 jadi fokusnya terutama adalah di riset gitu walaupun memang ada kewajiban untuk mengambil mata kuliah di tahun pertama tapi memang titik beratnya juga untuk menghasilkan riset dengan kualitas yang bagus kalau kita lihat di sini ya teman-teman prestasi kaos cukup bisa di apa namanya bandingkan dengan universitas top di dunia seperti misalnya Stanford dan Harvard yang ada di Amerika yang mereka usianya juga udah lumayan tua kemudian Cambridge Oxford kemudian ETH Zurich di Switzerland kemudian MTO Singapura kemudian yang ada di Tokyo di Jepang dan Korea itu kemudian Malaysia dan Indonesia juga kita bisa bandingkan di sini nah untuk citation atau jumlah citasi per profesor ya ini sangat tinggi bahkan bersaing dengan Korea kemudian universitas-universitas top yang ada di Amerika walaupun usia kaos masih baru berjalan 11 tahun jadi apa namanya sangat cepat akselerasinya itu untuk apa namanya aktivitas riset yang ada di kaos kemudian ada banyak profesor di kaos yang memang mereka jadi apa namanya highly cited profesor jadi highly cited researchers nah kenapa ini penting ya teman-teman karena ketika kita riset atau S3 melakukan S3 atau riset dibimbing oleh profesor yang memang mereka jadi leader di bidang mereka itu akan sangat memudahkan bagi kita untuk mengukir prestasi karena ketika kita apa namanya mau lulus kemudian mencari kerja biasanya akan dilihat oh ini sebelumnya S3 atau S2 mereka sama siapa kalau misalnya kita bilang bahwa profesor saya si A dan ternyata ini adalah salah satu profesor yang terkenal di dunia kemudian yang leading di bidangnya insya Allah sangat mudah untuk mendapatkan pekerjaan walaupun memang bukan berarti bagi mereka yang tidak mendapatkan profesor yang top sulit mendapatkan pekerjaan memang kebalik lagi kepada rejeki masing-masing cuman sekali lagi kalau misalnya kita sudah fokus ke dunia riset kemudian kita kerja dengan profesor yang sudah top di bidangnya kita juga bisa tahu oh nanti arah perkembangan riset ini trendnya ke arah mana misalnya saya risetnya di bidang baterai di bidang baterai litium ketika saya apa namanya riset di kaos saya menjadi apa ya seolah-olah sangat dekat dengan dunia riset bidang baterai itu sendiri jadi seolah-olah kalau saya dibandingkan dengan waktu saya kuliah di Korea saya seperti kalau di Korea itu ibarat sebuah nampan aktivitas riset saya cuma di pinggir-pinggir nampan saja jadi saya nggak tahu apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang leading di bidangnya saya cuma mengerjakan riset kemudian publikasi kemudian apa namanya riset lagi pokoknya yang penting bisa publikasi saja sedangkan orang-orang yang ada di ring satu bidang risetnya mereka sudah punya visi jauh ke depan nanti arah pengembangan baterai ini adalah untuk supply energi ke kendaraan jadi mobil listrik atau bis listrik atau pesawat listrik misalnya bahkan sebetulnya kita sudah punya visi jauh ke depan nanti supply itu bahkan akan disupply energinya dengan menggunakan baterai kenapa karena memang untuk riset luar angkasa yang antara matahari sampai Jupiter ini kan masih ada sumber energi dari matahari sehingga pesawat luar angkasa itu bisa menggunakan solar cell tapi ketika jauh di luar apa namanya Pluto sorry ketika riset atau pesawat luar angkasa ini ingin terbang menjauhi matahari di luar planet Jupiter misalnya itu intensitas matahari kan sudah semakin berkurang makanya butuh teknologi baterai yang bisa menyimpan energi jauh lebih besar seperti itu teman-teman nah kemudian beberapa state of the art project yang sedang dikerjakan kaos ini beberapa saja yang cukup bergensi jadi kaos juga bekerja sama dengan McLaren untuk meningkatkan efisiensi pembakaran mesin mobil balap ini mobil F1 McLaren kemudian juga ada Shahin supercomputer ini memang sekarang sudah bukan yang paling bagus lagi di dunia sekarang nomor 32 di dunia namun masih sangat reliable untuk melakukan proses simulasi gitu kemudian juga saat ini sedang hot riset yang terkait dengan COVID-19 gitu kemudian ada banyak sekali riset riset yang dibiayai oleh industri seperti misalnya Saudi Aramco salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia kemudian riset yang dibiayai oleh perusahaan Sarbit namanya salah satu perusahaan polimer terbesar juga di dunia kemudian ada perusahaan dari luar negeri juga funding riset dari Boeing misalnya kemudian ada juga funding riset dari Dow ada banyak sekali kemudian untuk beasiswa dari kaos ya pertama seperti halnya kebanyakan beasiswa di negara lain juga kaos memberikan full tuition fee jadi gratis biaya kuliah kemudian biaya hidup dan kita nggak perlu bayar pajak disini biaya hidup kita beasiswanya per tahun 20.000 sampai 30.000 dolar per tahun teman-teman bisa kalkulasi untuk S2 beasiswanya sebesar 20.000 dolar per tahun dan untuk S3 mulai dari 25.000 dolar sampai 30.000 dolar per tahun nanti akan ada kenaikan jadi waktu pertama kali datang beasiswanya 25.000 dolar per tahun kemudian setelah lolos ujian kualifikasi artinya setelah satu tahun pertama kita mengambil ujian kualifikasi dan setelah lolos kita basis hoknya ditingkatkan jadi 30.000 dolar per tahun ini uang satu kita yang diterima setiap bulannya dan tidak perlu membayar pajak itu kemudian juga full relocation support jadi seluruh biaya kedatangan kita ditanggung termasuk juga kalau kita membawa keluarga anak dan istri misalnya mulai dari pembuatan visa juga nanti akan diganti kemudian tiket pesawat juga dibelikan dan transportasi dari bandara ke kaos juga sudah disediakan menggunakan taksi gitu kemudian housing juga disediakan gratis untuk yang single yang sudah punya istri maupun yang sudah punya anak bagi yang punya anak memang ada biaya tambahan jadi karena biasanya untuk yang single dan yang punya istri tapi belum punya anak diberikan akomodasi berupa apartemen dua lantai untuk yang punya anak akan diberikan rumah satu unit rumah landed house ada pengarangannya juga ukuran yang jauh lebih besar nah ini ada biaya tambahannya cuman biaya tambahannya pun relatif kecil dibandingkan dengan uang sapu yang kita dapatkan jadi intinya kita masih bisa saving dan juga biaya listrik air internet semua sudah ditanggung jadi biasiswa kita hanya kalau misalnya memang bawa keluarga biasiswa kita terutama memang cuma untuk konsumsi kita aja plus biaya tambahan untuk sewa rumah kalau misalnya sudah punya anak cuman apa namanya nilai biaya tambahannya juga tidak terlalu besar kemudian kita juga mendapatkan asuransi kesehatan yang bisa digunakan di dalam dan di luar negeri kemudian juga ada sekolah yang disediakan gratis yang menggunakan kurikulum IB International Master of Light dari Amerika mulai dari TK sampai dengan SMA gitu kemudian juga setiap tahun kita diberikan uang sapu untuk jalan-jalan atau mau pulang ke Indonesia ataukah apa namanya dipakai untuk jalan-jalan ke luar negeri yang lain atau memang mau disimpan aja itu boleh jadi setiap tahun diberikan biaya diberikan uang sapu tambahan gitu untuk tiket pesawat kemudian untuk fasilitas riset dan kerja kita diberikan Macbook Pro ataupun Workstation ataupun ada komputer lain sekarang ada pilihannya terserah mau pakai Apple atau Dell dan sebagainya dan yang paling penting ketika kita melakukan riset kita mendapatkan support yang sangat besar untuk akses ke jurnal kemudian kita kolaborasi dengan peneliti di luar negeri juga kemudian kita juga bisa dikirim untuk ikut workshop dan international conference kemudian juga kita bisa ikut apa namanya program pelatihan di luar negeri jadi support untuk riset kita memang sangat besar nah kemudian fasilitas penunjang lainnya yang utama biasanya dicari oleh teman-teman Indonesia ini adalah fasilitas untuk haji umroh dan jiarah dan kita juga bisa mengundang orang tua kita untuk umroh untuk haji ketetapan dari pemerintah Arab Saudi setiap mukimin di sini berhak melaksanakan haji setiap 5 tahun sekali jangkan kalau umroh bisa terlebih setiap saat gitu kemudian fasilitas penunjang lainnya kita ada gym kemudian keren berenang kemudian ada klinik kemudian pastinya ada masjid juga lepan gol restoran kemudian ini salah satu rumah yang disediakan oleh kaos tapi bukan untuk mahasiswa ya ini biasanya untuk staff kemudian jurusan apa aja yang ada di kaos dibagi menjadi beberapa fakultas atau divisi yaitu Biological and Environmental Science and Engineering atau BC kemudian ada CMC kemudian ada PSE untuk BC ini jurusannya ada Bioscience Bio Engineering Environmental Science and Engineering ada Marine Science ada Plant Science kemudian untuk Fakultas CMC ada Applied Math sama Computer Science kemudian ada Electricity Engineering dan Statistik untuk PSE Physical Science and Engineering ada Applied Physics ada Chemical Science and Engineering ada Art Science and Engineering ada apa namanya Perminyakannya Energy and Petroleum Engineering kemudian ada Jurusan Natural Science dan Mechanical Engineering nah jadi hanya jurusan ini saja yang sementara ada di kaos kedepannya kalau tidak salah Rektor kaos sempat bilang ya bahwa kita juga akan fokus juga ke Artificial Intelligence untuk risetnya jadi ke bidang Computer Science gitu kemudian untuk fasilitas riset ada banyak riset center ya misalnya ada Petroleum Engineering kemudian ada apa namanya Clean Combustion kemudian Water Desalination kemudian ada Red Sea Research Center kemudian ada Kaos Catalist Kaos Catalist Center kemudian Super Computer ada Solar Cell juga kemudian ada juga untuk Membran Center nah kemudian lainnya juga banyak ya dengan alat-alat yang sangat advance bahkan keuntungan ketika kita kuliah di kaos kita bisa menggunakan alat-alat yang sangat canggih oleh kita sendiri berbeda dengan beberapa universitas di negara lain yang mana kita tidak mendapatkan izin untuk menggunakan alat sendiri jadi kita hanya bisa submit sample jadi sample tidak preparasi kemudian kita submit sample nanti ada engineer yang akan menguji sample kita dan itu biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan hasilnya bahkan kadang hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita karena misalnya kita ingin mengambil data dari area sample di sebelah sini atau kita ingin mengambil data yang seperti ini tapi kadang kan kalau orang lain yang mengambil atau menganalisi sample kita kita apa namanya sulit untuk memberitahu si inginernya kita ingin data yang seperti ini gitu nah enak ya kalau di kaos semua alat tersedia di dalam kampus dan kita bisa pak bulan Agustus proses pendaftaran dilakukan secara online melalui website ini admissions.caos.edu.sa kemudian pilihan jenjangnya ada program S2 saja 2 tahun kemudian untuk S3 5 tahun atau integrated atau kombinasi S2 dan S3 kurang lebih sekitar 5 tahun kalau misalnya tidak tercapai dalam waktu 5 tahun gimana masih bisa di extend juga gitu kemudian untuk tips tips dari kami teman-teman bisa lihat di nanda.org atau di facebook atau instagram jadi kita ada tips untuk program S2 di kaos ini memang sangat kompetitif biasanya apa namanya persyaratan yang diminta itu cukup tinggi misalnya IPK-nya diminta di atas 3,9 gitu kemudian kemampuan bahasa inggrisnya juga harus sangat bagus gitu jadi untuk kita yang dari Indonesia ada peluang buat diterima cuman lebih mudah untuk lolos kalau kita lainnya untuk program S2, S3 yang integrated gitu jadi apa namanya nanti saya akan ceritakan gimana prosedurnya kenapa bisa berbeda kemudian untuk persyaratan yang diminta adalah transcript dan ijasa yang sudah diterjemahkan dalam bahasa inggris dan CV kemudian nanti diminta juga rencana studi pada saat pendaftaran kemudian surat rekomendasi dari dosen kita atau bagi teman-teman yang sudah bekerja mungkin bisa juga dosen dan apa namanya supervisor kita kemudian IELTS atau yang resmi kemudian CRI apa namanya untuk proses pendaftaran program S2 saja jadi kita cuma perlu untuk langsung mendaftar secara online lewat website nanti akan ada proses seleksi oleh team admission dokumen screening gitu kemudian nah nanti mereka akan menentukan ini layak untuk diproses atau enggak gitu kemudian kalau kita mendaftar program S2 dan S3 selain ada team admission ada juga review oleh profesor gitu ada review oleh profesor jadi ada dua apa namanya ada dua pihak yang akan menyeleksi kita kadang kalau team admissionnya memenuhi kualifikasi profesor bisa jika team admission bisa menerima aplikasi kita gitu kemudian nanti akan ada proses interview lewat video call kemudian apa namanya interview ini nanti akan dilakukan oleh profesor kita selaku orang yang akan meng-hire kita untuk bekerja di labnya dan nanti juga akan ada interview oleh team admission dari KAUS nah jauh sebelum itu step up yang perlu kita lakukan untuk mendaftar program S2 dan S3 atau S3 yang pertama yang pertama tahap yang paling penting adalah kita harus mengirim email kepada profesor kalau bisa kirim email ke banyak profesor karena mungkin kalau cuma 1, 2, atau 5 email itu profesor tidak berminat kemudian kita nungguin akhirnya kita mencinta banyak waktu kita kita buang-buang waktu untuk menunggu balasan dari profesor gitu saran saya kirim email sebanyak-banyaknya walaupun bidang riset mereka tidak cocok atau apa namanya bidang riset mereka itu tidak sesuai dengan bidang riset kita ya kita bisa coba sama-samain seperti itu nah di mana melihat bidang riset mereka tadi ya di jurusan yang tadi saya sebutkan ada BC ada CMC ada PSI disitu ada profil profesor kemudian ada website yang melink ke website mereka jadi kita bisa lihat list publikasi mereka oh ternyata misalnya mereka risetnya di bidang solar cell gitu kemudian bidang riset kita tapi bidang baterai gitu kemudian kita coba aja dekatkan kira-kira di mana kesamaan bidang riset kita agar bisa ada peluang untuk diterima oleh profesor tersebut gitu jadi kita kalau bisa jangan memaksakan bidang riset kita untuk diterima oleh profesor yang kita tuju gitu karena belum tentu si profesor ini tertarik dengan bidang riset selain bidang yang sedang dia tekuni gitu nah kemudian untuk riset plan ya untuk sementara biar proses mencari biasiswa kita efisien kita pertama kirim email dan melampirkan CV serta transcript nilai aja dulu gitu kemudian kita core dan kalau misalnya ada yang merespon baru kita mulai membahas tentang rencana studi kita gitu jadi teman-teman jangan membuang-buang waktu untuk membuat rencana studi karena bisa jadi kita sudah capek-capek bikin rencana studi ternyata profesornya bilang saya lagi gak ada loongan gitu atau profesornya gak bales email kita jadi buang-buang waktu mendingan biar efisien kita kirim email dengan melampirkan CV dan transcript nilai aja gitu nah kalau misalnya profesor oke kita baru bisa tanyakan kira-kira topik riset apa yang si profesornya sedang miliki gitu kemudian kira-kira kita bisa terlibat dimana kalau misalnya memang apa namanya mau kita juga bisa mengusulkan misalnya kebetulan topik risetnya bidang risetnya sama-sama di bidang solar cell kita solar cell di calon profesornya juga solar cell kita bisa mengusulkan kalau saya waktu S1 atau S2 pernah melakukan riset dengan topik ini barangkali profesor tertarik untuk menggunakan metode atau material yang sama misalnya jadi kita coba cari kesamaan jangan kita apa namanya mempropos sesuatu yang berbeda gitu maksudnya bidang risetnya beda kemudian si profesornya juga mungkin gak ngerti dengan bidang riset kita gitu kemudian faktor penting dalam mendaftar beasiswa yang pertama seringkali yang apa namanya teman-teman di Indonesia gagal ya karena memang kurangnya informasi jadi kadang sulit mencari informasi beasiswa dari universitas tertentu misalnya jadi kadang juga kurang motivasi karena kurang informasi jadi yaudah motivasinya jadi kurang gitu karena misalnya ya teman-teman taunya oh beasiswa di luar negeri itu kecil nanti hidup usah disana saya udah berkeluarga atau saya harus support orang tua gitu misalnya padahal ternyata banyak beasiswa yang beasiswanya juga besar di luar negeri kayak di Arab Saudi kemudian juga di Korea di Jepang atau di negara lainnya gitu kemudian syarat keberhasilan yang kedua adalah kita harus bisa memenuhi kualifikasi kadang banyak teman-teman yang nawar gitu kalau misalnya nggak pakai tuval bisa nggak gitu padahal itu adalah syarat utama kalau kita mau kuliah di luar negeri ya kita harus punya tuval gitu dan memang kadang apa namanya ini jadi hambatan yang paling utama ya karena memang apa namanya untuk ikut tes tuval itu biayanya mahal sekitar 2 jutaan sedangkan nggak ada jaminan kita mendapatkan skor yang tinggi akhirnya kita jadi kurang semangat gitu padahal apa namanya memang sebaiknya teman-teman yang sudah punya rencana untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri harusnya memang dipersiapkan jauh-jauh bulan sebelumnya atau jauh-jauh tahun sebelumnya gitu jadi nggak bisa kita apa namanya oh ada loongan biasiswa nih mau play ah gitu kemudian baru ambil tes bahasanya itu satu minggu sebelumnya jadi kita nggak ada persiapan akhirnya mungkin teman-teman akan berpikir oh buang-buang duit doang nih gitu biaya tesnya mahal tapi nggak ada jaminan bakal akan diterima atau enggak gitu jadi kita sambil cari informasi kita mau kuliah di mana kemudian kita juga lihat juga kualifikasinya apa ketika sudah cocok ya insya Allah teman-teman akan diterima nah kemudian apa saja yang menjadi faktor penghambat ya buat teman-teman di Indonesia kebanyakan faktor utama yang menghambat adalah bahasa yang tadi saya bilang jadi karena nggak ada persiapan kemudian apa namanya memang banting setir juga banting setirnya juga dadakan awalnya lulus S1 pengen langsung kerja aja tapi ternyata kerja nggak nyaman pengen coba lanjut beasiswa tapi ternyata motivasinya juga nggak terlalu besar akhirnya persiapan bahasanya kurang dan ingin jadi faktor yang cukup besar jadi kegagalan buat kita gitu kemudian faktor kegagalan lainnya adalah IPK nah teman-teman bisa cari informasi yang balik lagi ke informasi kalau IPK kita tinggi sedang atau kecil teman-teman bisa sesuaikan kira-kira saya bisa mendaftar beasiswa kemana karena sebetulnya banyak universitas juga yang bisa nerima IPK yang kecil juga katakanlah di bawah tiga ada banyak kayak misalnya di Jepang dan Korea karena mereka memang fokusnya untuk menghayar mahasiswa agar bisa melakukan riset jadi kuliahnya itu justru sekedar formalitas aja mungkin 20 atau 30 persen kuliah dan 70 sampai 80 persennya itu adalah riset jadi asalkan kita bisa meyakinkan si calon profesor bahwa saya siap bekerja keras dan saya siap mempelajari hal yang baru karena memang bidangnya bukan bidang kita sebelumnya insya Allah ada peluang yang penting teman-teman cari informasi kira-kira mana universitas yang menerima kualifikasi yang seperti saya misalnya dari IPK kecil atau sedang atau yang besar kemudian syarat yang lainnya adalah lakukan universitas kadang kita juga perlu kita penting untuk menyebutkan kita berasal dari universitas mana dan coba kita jual misalnya saya dari universitas A di mana universitas ini adalah salah satu dari top 10 universitas di Indonesia misalnya atau top 15 atau top 5 universitas yang ada di Indonesia jadi kita coba menjual dari background universitas kita karena bahkan banyak universitas yang menurut kita di Indonesia sangat top gitu ya tapi banyak profesor di luar negeri itu nggak tahu dengan universitas yang ada di Indonesia jadi kita juga harus maklum dan kita coba jual itu gitu kemudian juga dokumen saya seringkali mendapatkan apa namanya ya forward dan ini ya ada beberapa teman dari Indonesia kirim email ke profesor kemudian profesor nanya ke saya kira-kira anak ini layak nggak gitu pas saya lihat dia mengirimkan CV dan scan transfer nilai ternyata apa namanya scan transcript nilainya ini berantakan jadi ada yang kebalik-balik itu saya melihatnya juga apa bikin pusing kan jadi teman-teman asumsikan ya ketika teman-teman ingin mendaftar beasiswa kirim email ke profesor teman-teman harus betul-betul apa namanya buat email yang menarik dengan bahasa yang menarik kemudian juga jangan terlalu panjang dan dokumennya juga teman-teman jangan bikin berantakan jadi disusun dengan rapi kalau waktu itu saya pernah nemuin yang satu transfer nilainya menghadap ke atas halaman pertama halaman keduanya kebalik menghadap ke bawah kalau misalnya seperti itu si calon supervisor kita juga akan melihat oh ini anak kerjaannya berantakan nggak beres nih sama seperti ketika kita mau melamar kerja gitu ya teman-teman harap diperhatikan juga gitu kemudian juga kadang yang jadi hambatan juga pengalaman jadi penting kalau kita ingin melanjutkan S2 S3 di bidang riset ya sangat penting kalau kita memiliki pengalaman publikasi atau pernah riset jadi itu perlu kita tekankan juga jadi kalau teman-teman ingin mendaftar kuliah S2 atau S3 kemudian teman-teman sesuaikan di CV ini teman-teman sesuaikan teman-teman cantumkan pengalaman riset jadi bukan cuman pengalaman kerja di perusahaan aja jadi teman-teman cantumkan juga pengalaman yang kira-kira sesuai misalnya pengalaman nulis keper kemudian pengalaman lomba kemudian pengalaman melakukan penelitian buat sekecil apapun itu nggak apa-apa dimasukin aja karena mereka juga maklum gitu kemudian usia kadang ini dia yang menjadi apa ya orang teman-teman dari Indonesia itu jadi kurang kompetitif kenapa karena profesor ini kan menerima aplikasi dari banyak negara kayak dari China kemudian dari India Pakistan mereka rata-rata selesai S1 langsung mendaftar beasiswa S2 S3 sedangkan orang Indonesia kebanyakan mereka lulus S1 ingin kerja dulu cari pengalaman kerja kemudian setelah umur 30 baru ingin mencari beasiswa S2 misalnya terus terang ini jadi pertimbangan yang cukup berat walaupun memang nggak ada persyaratan yang tertulis ya terkait batasan umur gitu tapi si profesor akan menimbang karena kita kan akan kerja di labnya profesor dia akan melihat ini anak kira-kira masih sanggup nggak apa namanya belajar di kelas kemudian melakukan riset dia udah lama apa namanya kerja di perusahaan gitu mungkin udah nggak bisa lagi masuk materi-materi pelajaran kuliah ataupun penamanya riset di lab misalnya gitu sedangkan profesor misalnya menerima aplikasi juga dari apa namanya yang baru lulus S1 baik dari Cina India Pakistan gitu misalnya mereka bahkan jadi jauh lebih menarik buat si profesor gitu kemudian untuk background screening juga ada beberapa universitas salah satunya kaos mereka juga menerapkan background screening jadi jejak digital kita di dunia maya itu mereka ngecek juga nah itu aja teman-teman ya barangkali yang bisa saya sampaikan teman-teman yang ingin melihat profil apa namanya profesor bisa lihat di divisi masing-masing misalnya di BC CMC atau PSI kemudian untuk bidang studi atau jurusannya bisa lihat di website ini kemudian untuk pendaftaran di website admissions .caus .edu .sa gitu jadi teman-teman bisa lihat profil profesornya bidang risetnya apa kemudian teman-teman bisa kontak sekali lagi saya sarankan kirim email ke banyak profesor cuman sebelum kita kirim email kita buat bahasa email yang menarik kemudian siapkan dokumen juga yang kira-kira pas jangan sampai berantakan kalau ingin mengontak kami bisa di facebook fanpage atau facebook account ada instagram juga dan website disana ada alamat email kita juga teman-teman bisa mengontak jadi misalnya teman-teman lihat profil kami oh risetnya di bidang ini atau kuliahnya di jurusan ini teman-teman bisa langsung ke orang tersebut sehingga nanti informasinya jauh lebih akurat mungkin itu aja mas rito